Hai pasangan jarak jauh yang saat ini dijalani oleh pasangan muda bertemaharan dan ajijah salsah tengah menjadi suratan publik sang istri ajajah salsah harus rela telah ditinggal sendiri di Korea Selatan usai sang suami mendapatkan panggilan membela tim nasi Indonesia U20 negara jambial Asia 2024 saat momen unik pun terjadi ketika wanita yang akrab di sepanjir itu melakukan sejarah langsung lewat konten eksklusif media sosial pribadi nya beberapa waktu silam dalam sejarah langsung tersebut terlihat berada maharan yang juga tersampung langsung melalui video call dan ini terlihat di unggun akun media yang belum meminta sang istri untuk bisa hidup mandiri selama berada di Korea Selatan sendirian pelajar mandiri kata Aran Iya ini sendiri ini ungkap jijim Prata maharan lagi-lagi meminta sang istri hidup mandiri selama elder pelajarlah mandiri jangan cengeng jangan Hai sebelumnya wanita yang karib disapa jiji tengah menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya DJ belum lama ini ikut terbang ke Korea Selatan untuk menemani Prata maharan yang kini merebut bersama klub di negeri Kingsheng Sebu Nafsi belum lama berada di Korea Selatan sang suami ini Aran kemudian mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasi Indonesia U23 alhasil pemanasan Semarang tersebut harus berpisah untuk sementara waktu dengan sang istri yang telah diboyong ke Korea kembali terpisah dari sang suami yang jajah seawalnya mengira bisa merayakan idul fitri bersama Aran namun rupanya sang suami mendadak dipanggil ke tim nasi Indonesia U23 dengan debat aku Wira ya bisa lebaran di sini berdua enak ternyata dia dipanggil lebih cepat dari estimasi waktu lebih cepat yang kita pikirkan saat itu itu aja kita baru dikasih tahu kemarin bahwa Aran ini bisa ke Dubai dengan cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!